Pastinya enggak boleh, tadi kan masih boleh keluarga Hinti, masih boleh. Cuma saat ini tadi pagi, akhirnya diambil alih oleh rumah sakit. Kita sangat ingin Mas Guti cepat sehat, jadinya enggak boleh. Yang cuma boleh itu aku, ini bukan cendak dari aku, tapi emang dari rumah sakit mengharapkan mereka yang bekerja di ICU ini gitu. Jadinya aku cuma datang, dikasih tahu ini tindakan-tindakan ini, tanda tangan ini, hari ini juga Mas Guti banyak tidurnya gitu. Jadi aku cuma, ini juga aku baru tiga kali ketemu dia, cuma ngeliatin proses tensi semuanya gitu. Jadi lewat telepon kamar di lepas, bisa diliatnya, oh lagi tidur kata dia bilang. Jadi doain aja Ibu, jadi kayak gitu intinya. Kenapa saya juga enggak pulang, rumah saya sangat jauh dari sini, saya enggak mau gitu maksudnya, apa yang namanya, kehilangan momen-momen aku enggak bisa ngejagikan dia. Alhamdulillahnya ada mama, ada yang siap megangin anak-anak, anak-anak aku juga gitu, karena di sini juga enggak boleh anak-anak datang, dan aku masih belum siap juga untuk anak-anak ngeliat apa ya, bapaknya mungkin nanti-tiba-tiba enggak ngenalin dia gitu, walaupun anak-anak juga sebenarnya udah tahu, terutama anak pertama aku gitu. Sampai tanya enggak anak-anaknya? Pasti, siap malam dia nanya, ayah gimana, ayah gini, kadang aku cuma dulu sama mama, ini mama, gini-gini ceritanya anak-anak gitu. Terus aku udah cerita, udah bisa curhat, terus berliba-liba baru, oh ayah gimana nih ceritanya, tadi gini-gini doain ya gitu, karena harusnya kita staycation nih gitu, aku bilang, jadi kita enggak jadi staycation ya, kata dia bilang, ya jangan dong, masa kita staycation, ayahnya sakit, aku bilang gitu, kan bukan pelu batu, ayah lagi sakit banget, oh yaudah, enggak bikin, mereka malah yang, ayah jangan lupa, maka kita ada grup, grup ini, grup di handphone kan, jadi mereka tetap, tetap ngasih support, walaupun HP itu memang ayah, apa, Mas Bekti enggak megang gitu, aku pengen semua momen yang memang kita ambil, ini nanti Mas Bekti bisa lihat sesudahnya gitu, setelah kejadian ini dia tahu gitu, karena semua para, apa ya, disini juga aku makasih semua para, teman-teman Mas Bekti, apa ya, semuanya deh, yang aku enggak bisa ketemuih, aku minta maaf, karena memang saat ini, aku cuma bisa berjuang dulu, buat Mas Bekti di masa kritis ini gitu, tapi makasih banget, semuanya baik banget deh, teman-teman Mas Bekti, pemimpin-pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Bu Siwi, semuanya deh, pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini, aku makasih banget gitu, support dan hubungannya gitu, ini kita juga laku, mau sekalian memberitahu gitu, kalau, apa ya, lagi agak, emang kita lagi berat, karena kita lagi usahain banget, saat ini, kayaknya, aku mau membuka galangan, penggalangan, penggalangan dana gitu, untuk Mas Bekti, karena yang, tampaknya akan 20 hari ke depan, Mas Bekti itu akan di sini gitu, jadinya, biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu, jadi aku udah juga udah broadcast-broadcast, beberapa teman-teman, juga Alhamdulillah, ya mulailah, ada beberapa yang udah, memberikan, kebaikannya, dikasannya, yang gak mau dikasih tau, siapa namanya, ya Alhamdulillah sih, jadi, semoga, yang mendengar ini, juga bisa membantu Mas Bekti, itu berharap, ada kawan-kawan baik, yang bisa, ngolongin Mas Bekti, sampai sehat gitu, iya namanya, iya namanya, Kadila, seharusnya kan, memahagia ya, karena, waktu kejadian, pas di hari bulan tahun, gimana sih, artinya, berita ini, mengagetkan, seorang Kadila sendiri, kalau sekarang sih, sekarang aku pernah nih, di Putir nama, ini tanggal berapapun, dia bilang gitu, sekarang sih udah tanggal 29, aku bilang gitu, terus, tiba-tiba dia bilang ini, hah, ah Bunda bohong, kalau dia bilang gitu, kan ayah masuk tanggal 28, terus, apa juga, dia bilang, no, that's my day, I don't want, that's my birthday, jadi dia bilang gitu, jadi aku, yang mengimpulkan, memang dia, setiap tanggal 28, itu pasti ada, ada momen kebahagiaan, bareng sama sahabatnya, bareng sama siapapun, jadi aku nganggapnya, oh dia gak mau nih, hari kejadian gitu, jadi aku tanya, ayah maunya tanggal berapa, aku bilang gitu, tanggal 4, dia bilang gitu, oke, tanggal 4, jadi dia gak pernah mau nyebutin, tanggal itu di tanggal 28, sebenarnya ada teman kita, yang datang juga nyebutin, eh besok kamu, loh tahun baruan sama gue, loh tanggal 30, ih bohong, gak, gak, gak tanggal 30, gak tanggal 30, karena dia tuh, momen yang dia tunggu, sebenarnya 28, 30 itu kerjaan, terus, hari besoknya dia gitu, jadi, aku lagi, ya insya Allah sih, pengennya, kalau dia udah baik lagi, pengennya sih, ini mumpung ada teman-teman deket, nanti mungkin, kalau di hijabah matuan, pengennya, nanti dia udah sehatan, pengen bikin di kamarnya nanti, ada, apa namanya, aku, dekor sedikit lah gitu, buat dia, happy gitu, kalau dia gak ngelewatin, tanggal 28 itu, karena, ini masih panjang perjuangan aku, buat recovery dia, yang katanya dia, aku harus, kata dokter ya, apa, short memory ini, akan panjang, kayak anak kecil lagi, kita, apa, memory dia yang, dari kecil, sampai ke sana gitu, karena dia masih, ingat gak ingat, ingat-ingat gitu sih, tadi ini, tadi lo sempat ngebatasin, waktu jam kerjanya kabut, enggak, 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 2 jam, 3 jam, kalau, kalau sebelum perjalan ini, sih susah banget ya, saya udah kayak berbusa, menurut saya gitu, ya gak tau juga, sama rezikinya, saat itu, memang datangnya segitu, tapi aku kadang, yang coba, yang udah dong, cepat pulang, aku bilang gitu, kalau kadang, dia ada meeting, apa namanya, waktu kosong, tetap dia pakai dulu meeting, aku harus ketemu, orang meeting itu harus ketemu aku, itu yang susah, aku sampai beberapa, memang, beberapa bulan ini, aku berantem sama dia, itu jadi kayak, cuma masalah, yuk pulang, ke rumah, lo cuma ada waktu nih, 6 jam pulang dulu, istirahat, berangkat lagi, tapi itu mas minta sangat, sangat keras kepala, gitu, jadinya, untuk saat ini, semoga, mas Budi, waktu nanti kesehat, mengerti, kalau kesehatan dia ini, sangat luar biasa, gitu, jadi, ini juga udah, riskan banget buat dia, jadi aku berharap juga, dia sehat, dan dia bisa, belajar lah dari ini, jadi ada, dan aku kayaknya juga, yang akan menentang, dia kerja malam, gitu, jadi dia harus ada momen, istirahat, bukannya aku berlaku banyak, karena kesehatan nomor satu, dan yang dia buat dia, aku paling penting, gitu, saat ini, oke, nanti ada broadcastnya, ada sesuai nama yang disesuaiin, nanti aku taruh juga di IG aku, beberapa sahabat juga bakal ngeblas, insya Allah, dibantuin semuanya, jadi, nanti tolong cek aja di IG aku, dan semoga, banyak-banyak tangan yang bisa sesuai, apa ya, budget rumah sakit ini, gitu, nanti, amin, gitu ya, terima kasih.